Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah di kesempatan kali ini Di hari Selasat 4 tanggal 24 Juli Kita masih bisa Bertemu di kesempatan kali ini Masih persiapan Sarapan pagi Warnanya udah Biru Merah Patan Jadi di Kali ini Di hari Selasa 24 Juli Rebuk Haa salah Rebuk sekarang Nah bener nih Rebuk Salah lagi Oke Sebentar lagi Tiga hari lagi nih Menjelang gajian Masih berharap-harap Menunggu Gajian Tiba Di Tahun 28 Juli Di pagi hari ini Sedikit Mengupas atau Mengulang Tadi Barusan Setelah mendengarkan Pengajiannya Kei Muhammad Bahid Tentang Bagaimana Atau Manusia itu Adalah Manusia yang Banyak Mempunyai Kekurangan Pada Pada dasarnya Manusia itu Adalah Seorang yang Jahil Atau Bodoh Atau Pakir Namun Jika Allah berkendak Memberikan Kelebihan Apakah itu Seorang itu Bisa Menjadi Kaya Atau Seorang itu Bisa Menjadi Alim Bisa Mengetahui Sesuatu Bahkan Bisa Mengetahui Yang Akan Datang Ataupun Mengetahui Isi hati Orang Atau Apa yang Terjadi Selanjutnya Itu Ada Sesuatu Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Karumah Atau Mujijat Atau Ma'unah Dan Itu Adalah Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memberikan Kepada Seorang Atau Manusia Yang Dipilih Yang Menjadi Kekasih Allah Ataupun Seorang Yang Memang Saat Ataupun Memang Kehendak Allah Untuk memilih Perolah Untuk Dijadikan Menjadi Lebih dari Yang lain Alimnya Alimnya Kaya Jadi Itu adalah Merupakan Sesuatu Sesuatu Dan Dan Menjadi Menjadi Kekurangan Manusia Itu Dan Salah Satunya Manusia Itu Lemah Tak Berdaya Yang Waktu Kendali Semoga Semoga Sehat Selalu Sukses Barokta Panjakan Umur Sekian Halal Semua Sehat Semua Yang Menjadi Cita-cita Ajar Kisah Kisah Kibun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Allah Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Kisah Kisah